atau Radang Amandal ya Baiklah, saya ingin memperdekat Yulia Sawa dulu Beliau adalah Kapten CKM Dr. Hari Munggaram SPTHT BKL Halo, selamat siang dokter Selamat siang mbak Selamat siang mbak Iya, dokter apa kabar siang hari ini dokter? Alhamdulillah, sehat Sehat, baik ya Baik sekali mbak Oke, baik sekali Hari ini kita bakalan ngobrolin tentang tonsilitis ya dokter ya Iya betul, kita akan membahas tentang tonsilitis Ataupun yang biasa disebut dengan Radang Amandal ya Radang Amandal Radang Amandal itu beda dengan Amandal dok? Atau sama? Sama Sama ya Oke, langsung memperdekat selama satu jam ke depan Kita juga membuka kesempatan untuk Anda Yang ingin bertanya-tanya terkait tentang tonsilitis Ataupun Radang Amandal Selamatkan Anda bergabung di line telepon WhatsApp ya Di 081-558-0977 Amandal nih, jadi kadang ibu-ibu bingung nih Dengan anak-anak yang sakit Amandal Jadi definisi Amandal, Radang Amandal Ataupun tonsilitis itu merupakan suatu peradangan Atau pembekalkan yang terjadi pada Amandal ataupun tonsil Ya, itu tempatnya di tenggorokan ya doknya? Betul, di tenggorokan Jadi di tenggorokan itu ada beberapa Apa namanya? Pembentuk atau imunologi Jadi Pertahanan lokal Jadi di tenggorokan itu selain ada Amanda Juga ada yang kita bisa disebut dengan adenoid Ada juga tonsil lidah, tonsil lingua Ataupun yang biasa sekarang yang meradang itu kan Tonsil Palakina, tonsil Amandal Hmm, tonsil Amandal begitu ya Jadi banyak itu ragamnya yang ada di tenggorokan ya dok ya? Oke, baik Kalau Amandal itu sendiri dok Atau tonsilitis ini bisa disebut penyakit berbahaya nggak sih dok? Jika dibiarkan Dan itu kan ada yang namanya komplikasi Nah, jadi mungkin bisa jadi sangat berbahaya Bila dibiarkan Dokter, itu bentuknya kayak bulat gitu ya dok ya? Betul, kalau di tenggorokan itu Di sebelah kiri kanan tenggorokan itu Bisa kerugian meradang Atau sudah membesar Jadi akan terlihat sekali Kelihatan kalau kita pas buka mulut gitu Betul, bisa terlihat Oke, baik Terus, apa sih dok yang menyebabkan Amandal ini ada dok? Untuk Amandal sendiri Biasanya disebabkan oleh virus Bakteri, parasit ataupun bisa juga karena jamur Oh, dari virus ya dok ya? Ya, betul Oke, ini virusnya ini dari makanan atau bagaimana? Betul, kebanyakan memang dari sumber makanan yang tidak hijen Jadi bisa masuk ke dalam mulut ya, tenggorokan Karena semua makanan kan masuk lewat tenggorokan Baik Kalau misalkan di lapangan ini Sembilan tujuh gemang 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 merdeka Masih gemang merdeka Masih diajak ngobrol, ngobrol bareng sehat ya Bersama Rumah Sakit Udaya Masih hari ini bersama Dr. Hari Ya, kita bakal membahas tentang Tonsilitis atau yang biasa disebut dengan Amandal Oke, Masih gemang merdeka Setelah tadi dijelaskan apa itu radeng Amandal Dan selanjutnya Yulia mau tanya lagi kepada Dr. Hari ya Untuk gejala-gejala dari Amandal sendiri itu seperti apa, dok? Baik Jadi gejala-gejala dari radeng Amandal sendiri Ataupun Tonsilitis ini Biasanya pada pasien ya kan mengeluh Yang paling utama tukas itu yaitu sakit tenggorokan Terus kemudian ada susah menelan Suruh berbicara bahkan sampai suara hilang juga bisa Terus ada juga demam Karena sakit tenggorokan biasanya juga menyebabkan nafsu makan Atau hilang nafsu makannya Terus mual, muntah Terus juga di tenggorokan Di leher akan terasa sakit Terus sakit kepala Itu lehernya terasa seperti membengkak gak, dok? Betul Bisa ada yang pada beberapa kasus juga ya Merasa ada benjolan di leher Terasa berarti ya? Ya, karena pembesaran dari keleminar vitamin Itu sekitar berapa senti, dok? Ukurannya, dok? Untuk Amandal, dok? Kalau untuk Amandal sendiri Kalau misalnya kita lihat dari Benjolan dari dalam rongga mulut Pembesarannya itu kan nanti ada ukurannya Setidaknya itu ada ukuran Setidaknya bisa di Kalau secara iminnya ada T1, T2, T3, T4 Jadi ukuran-ukurannya itu Ada yang setengah dari relatif Relatif, betul Jadi kalau misalkan Ada orang yang terkena Amandal Itu kalau setiap menelang Setiap makan itu sakit gitu, dok? Betul Keluhan utamanya biasanya Mencari tenggorokan juga Susah untuk menelang Oke, baik Berarti, apa namanya Vaksin gomor mereka Jika anda merasakan Sakit Dipakai menelang ya Yang berkelanjutan Itu segera hubungi dokter ya Segera periksa ya, dok ya Betul Kalau ciri-ciri orang terkena Amandal Yang pertama itu apa, dok? Selain menelang tadi sakit? Bisa sampai ada demam Terus juga bisa Kalau bisa pada Tahap yang selanjutnya Kadang ada Apa namanya Dia berbau mulut Bau mulut juga Betul Kenapa dok? Kok bisa Karena Amandal Amandal Padahal tempatnya di dalam Kok bisa terjadi Sampai bau mulut Gimana? Karena kan Amandal Yang sudah sering meradam Sebagai Kokal infeksi Jadi disitu bersarang Kuman Jadi Sama seperti Mungkin gigi Yang bolong Kuman Jadi Amandal Karena disitu Sudah bersarang Kuman Kuman bakteri Jadi dia akan Bisa menimbulkan bau tidak sedar Bau tidak sedar Baik Amandal itu berarti Nempel ya dok Di tenggorokan Betul Karena dia kan Ada di Memang Organ Jadi Organ Tensil Memang ada di Tenggorokan Tempel begitu ya? Baik Terus Kalau Amandal sendiri ini dok Bisa mengecil gak? Atau menyusup ukurannya dok? Kalau misalnya dia sudah Ada yang seperti tahap akut Dan tahap kronis Jadi kalau misalnya Pada tahap akut Dia Pada saat akut Dia akan Membesar tuh Ketika Dia sembuh Dia akan Kembali ke ukuran Tapi kalau di tahap kronis Sudah sering-sering mungkin Untuk kembali ke ukuran semula Dia akan Sulit Tapi Ada kemungkinan Mengecil? Tidak sih Kalau sudah kronis ya Oh sudah kronis ya? Betul Baik Itu Amandal ada tahap-tahapannya ya dok ya? Ada kronis? Betul Ada akut Ada kronis Kalau akut Tahapannya pertama Kalau Awal Biasanya pada yang baru terkenal Amandal Dia kan Masuk ke tahap akut tuh Sudah Sembuh Terus mungkin Dia terkenal lagi Muncul lagi Muncul lagi Itu sembuhnya Dibilang sembuh tadi itu Dikarenakan hilang sendiri Atau ada tindakan begitu? Kalau misalnya dia Karena bakteri Dia memang harus dilakukan pengobatan Tapi kalau misalnya virus Biasanya Karena daya tahan tubuh Bisa Apa Bisa Dengan daya tahan tubuh yang bagus Bisa Kembali Bisa kembali sendiri ya Itu Tahap pertama Akut Setelah akut? Kalau Berulang lagi Dia akan masuk ke Tahap kronis Tahap kronis Waduh Ini memang benar-benar harus pengobatan yang ekstra ya dok ya? Betul Oke Baik Dokter Kalau untuk penyakit amandel sendiri ini Siapa saja dok yang Kemungkinan besar Cepat terkena Penyakit amandel ini? Untuk Siapa saja semua orang Usianya berapa? Usianya Yang kebanyakan kasus terjadi Kebanyakan kasus terjadi pada usia remaja ya Karena mungkin Sudah Makannya tidak Sembarang Atau mungkin tidak Faktor hygiene-nya sudah Disampingkan Jadi ya Mungkin Lebih banyak ada usia remaja Oke baik Kalau bukan anak-anak sendiri dok? Anak-anak juga Dari beberapa penelitian Biasanya Di atas 2 tahun sudah mulai Ada Apa namanya Keluhan ya Ada keluhan Dari sering demam Amandel Amandel Oke Kalau misalkan Kasus terbanyak Itu antara Remaja dan anak-anak ini Mana yang lebih Sering Dokter temui di lapangan? Kalau Saya sering temui di lapangan Pada Remaja Remaja ya Oke baik Berarti Itu kan berarti Mulai dari kecil mereka terkena ya dok ya? Betul Sebenarnya Bukan Terkena ya Memang Amandel sendiri itu Asal mulanya Sebagai Pertahanan lokal pada tubuh Tapi karena Bakteri virus Jadi dia Pasti Membesar Oke Baik Baik Sangat menarik sekali dokter Penjangan kita siang hari ini Dan pas yang memerdeka Untuk anda yang ingin Pertanyaan-tanya seputar Amandel Sedangkan anda bergabung Di WhatsApp 08155 8000 977 Jangan lupa Tulis nama dan juga alamat ya Berserta pertanyaan Pas yang memerdeka Jangan kemana-mana Karena Yulia bakal putarkan Satu lagu spesial untuk anda Atau tadi 97,7 FM Jemaah Berdeka Oke Yang berikutnya ini Pemeriksaan apa saja Yang harus dilakukan Untuk diagnosis Amandel Dari Jauh Apa yang dirasakan pasien ini Dan kita publikasinya Dan kita publikasinya Apa yang harus dilakukan oleh pasien ini Kita sudah di publikas Selamat 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 menikmati Selamat menikmati Cantumkan nama dan juga alamat Baik dokter Kita lanjutkan lagi pertanyaan Yulia yang belum diletanyakan Setelah tadi Siapa saja yang rentan terkena Amandel Ternyata Remaja Remaja dan juga anak-anak Itu rentan Bisa terserang Amandel Nah Terus kalau misalkan Pemeriksaannya ini Apa saja dokter Yang perlu dilalui oleh pasien Untuk diagnosis dari Amandel ini Baik Untuk menegakkan diagnosis Amandel Ini Jadi Si pasien Seperti Pada umumnya Kita harus lakukan Pemeriksaan Anamnesia dulu Di anamnesia kita harus menanyakan Keluhan Gejel Apa saja yang menjadi Masalah dari pasien tersebut Selanjutnya Kita lakukan juga Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan fisik Kita lihat Dengan menggunakan Senter Supaya lebih Terlihat Terus Kita menilai Ukuran Amandelnya Terus juga Selain Pemeriksaan fisik Kita bisa lakukan Dengan pemeriksaan penunjang juga Dengan Naseh endoskopi Atau penerangan endoskopi Jadi Biar Si pasien juga terlihat Di ronsen juga Dengan pemeriksaan penunjangnya Gitu Oke Baik Terus Kalau untuk Pasien Yang sudah dinyatakan Amandel Nah itu apa sih Yang mereka rasakan dokter Atau Komplikasi dari Penyakit Amandel itu Seperti apa dokter Jadi untuk Komplikasi Pada penyakit Amandel ini Memang Yang Apa yang Pasien Akan Rasakan itu Biasanya dia Mungkin sampai ke Kesulitan pernafas Akibat Pembekakan Amandalnya Terus Setelah itu juga Biasanya pada Saat Waktu tidur Dia akan Terganggu pernafasannya Terus juga Bisa menyebabkan infeksinya ini menyebar Di sekitar Amandel Bisa jadi abses Peritonsil Terus juga bisa menyebabkan infeksi Peradangan terjadi pada jantung Memang tematik Juga Pada Ginjal Dia bisa menyebabkan Glemo Glemo Nefritis Pasca infeksi Jadi peradangan pada ginjal Jadi peradangan pada ginjal begitu ya dok ya Betul Itu komplikasi dari Penyakit Amandel Ini Nah terus Kalau misalkan pasien tersebut Sudah dinyatakan Amandel dokter Apa solusinya nih Ya Kalau misalnya memang Dia Masih dalam tahap akut Kita diobatin dulu ya Diobatin Pemberian obat Sesuai dengan Indikasinya Terus juga pada tahap kronis juga Kita lihat Diobatin Dengan Pengobatan Ataupun Bisa disarankan Dengan nanti Tindakan operasi Bila memang sudah memenuhi Sarat-sarat untuk Dilakukan tindakan operasi Nah ngomong-ngomong tentang Syarat tindakan operasi Pada penyakit Amandel Itu syaratnya apa saja dok? Jadi Kita kenal Pada Syarat untuk tindakan operasi amandel itu Ada yang disebut Indikasi relatif Dan indikasi absolut Jadi Kalau untuk indikasi absolut Tersendiri Merupakan Adanya Jadi pembesaran amandel yang menyebabkan Sumbatan saluran pernafasan atas Sudah gangguan Menelan Gangguan tidur Terus adanya Abses Pilih tonsil Terus Tonsilitis ini juga Menyebabkan Sering demam Sampai ke jam demam Terus Kita curigai bahwa amandel ini Merupakan suatu keganasan Ini Masuk di indikasi absolut Dan Indikasi absolut Sendiri Ada juga Indikasi Relatif Jadi Di indikasi relatif Relatif ini Misalnya Terjadinya Infeksi Atau peradangannya ini 3 tahun Atau lebih Setiap tahunnya Dengan terapi obat-obatan yang adekuat Jadi sudah diberikan obat ini Tapi Dia tetap Betul Terus adanya Bau napas yang menatal Tidak enak Terus juga Tidak berespon dengan Terapi obat-obatan Terus Tonsilitis yang Sering berulang Seperti yang tadi itu Jadi merupakan indikasi Untuk perindakan operasi Oke Baik Kalau misalkan Untuk amandel sendiri ini Ukuran berapa dok Yang memang harus Benar-benar Tidak ada toleransi lagi Memang harus Benar-benar dioperasi Itu Berapa Ukurannya Jadi kita tidak melihat dari ukuran Tapi dari tadi Indikasi 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 Dari ukurannya ya dok Baik Silahkan untuk anda yang ingin bertanya Silahkan bergabung Di Whatsapp 081558977 ya Kali ini sudah ada pertanyaan yang sudah masuk dok Yang pertama Selamat siang dokter saya yang di Dari Denpasar ya Ijin bertanya Anak saya umur 7 tahun Jadi Setiap minum es Pasti tenggorokannya radang Batuk Terus Isi panas Nah Setiap bulan Selalu berulang-ulang dok Apakah penyembuhan anak saya itu Harus dioperasi Atau Bisa disembuhkan dengan obat saja Nah Kalau bisa dengan obat saja Apakah Anak saya Tidak apa-apa Terus-terusan Diberikan obat Antibiotik Apabila harus dioperasi Apakah aman Untuk anak Berusia 7 tahun Nah Itu pertanyaan dari Yanti Di Denpasar Silahkan dokter Baik Terima kasih atas pertanyaan Jadi Seperti yang disampaikan tadi Untuk Amandel sendiri Kapan dia harus dilakukan Pengobatan dulu ya Pengobatan Amandel Memang untuk pengobatan Amandel itu Kita harus Dilakukan pemeriksaan Secara Menyeluruh dulu Kita harus tahu Diagnosa pastinya Diagnosa tepatnya Apakah memang Peranangan ini amandel Atau memang penyakit Lainnya Terus juga Untuk indikasi Tindakan operasi Bila memang sudah Sesuai dengan Indikasi relatif Atau absolut Lebih baik Memang disarankan Untuk dilakukan Tindakan operasi Walaupun memang Umurnya masih 7 tahun Tapi karena Sudah masuk dalam Relak Kalau umur 7 tahun itu Aman ya dok ya Kalau dioperasi Gak masalah ya Betul Jadi nanti kita akan Pertimbangkan Istilahnya Kebaikan dan keburukannya Nanti juga Setelah dilakukan pemeriksaan Terus memang sudah masuk dengan Indikasi-indikasi untuk tindakan Ya sebenarnya Tidak ada masalah Tidak ada masalah ya Aman ya Itu dia jawaban Buat Ibu Yanti Yang ada di Seputar Denpasar Satu pertanyaan lagi dok Ini sebenarnya banyak Pertanyaan yang sudah masuk Ya Yulia bacakan satu dulu Halo selamat siang dokter Saya Ibu Rati Ingin pertanya Apakah Amandel Bisa sembuh Tanpa operasi Dan Kalau sudah dioperasi Apakah Amandel itu Bisa tumbuh lagi Dari Ibu Rati Silahkan dokter Baik Jadi untuk Amandel Sendiri itu kan Mau kan suatu peredangan Jadi kalau memang Gejalanya Seperti yang tadi Sulit menalan Dermal Jadi kan memang Bisa diobatin dengan Pengobatan yang sesuai Mungkin dengan Antibiotik Atau Obat-obat lainnya Tapi Memang Itu akan sembuh Tapi Kemungkinan untuk Kamu lagi Ada Ada Kalau pakai obat-obatan Betul Untuk Dengan operasi Apakah akan Kamu lagi Akan tumbuh lagi Jadi ketika Amandel Atau tonsil itu Sudah diambil Tidak akan tumbuh lagi Amandel Berarti aman ya Sudah sepuluh total Betul Vokal infeksinya Penyebab infeksinya Kita sudah Angkat Sudah kita ambil Baik Itu dia jawaban Ibu Rati Terima kasih atas pertanyaannya Selamat datang saya Gemau Merdeka Kita akan berlanjut lagi Setelah lagu yang berikut ini Tetap di Sumit 07.47 Gemau Merdeka Ngedren Selamat datang Tidak Lihat Tidak 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 Nah dokternya, nah Vansi yang gemang merdeka Tak terasa ya waktu sudah Mengalir Di menit ke 40 doang makan dari jam 1 siang Oke, baik Vansi yang gemang merdeka kami masih menantikan gabungan Anda Silahkan bergabung di 081-58-0977 Untuk pertanyaan seputar Amanda Baik dokter Yulia bakal bertanya lagi nih dokternya Sebelum Yulia bacakan untuk pertanyaannya yang sudah masuk Di WhatsApp 081-55-8977 Nah dokter, tadi kan sempat disinggung Tentang solusi dari Amanda Ini adalah operasi ya dok ya Terus kapan dong waktu yang tepat Untuk dilaksanakan tindakan Operasi untuk Amanda Waktu yang tepat ini setelah dilakukan Diagnosa Pasti, terus dilakukan pemeriksaan penunjang Ya mungkin Bisa dilakukan Tindakan operasi Amanda Oke, baik, operasinya itu lama gak sih dok? Sekitar waktunya mungkin durasinya Rata-rata antara 1-2 jam Wah, 2 jam juga ya? Iya betul Dokter, benar gak sih Dengar-dengar dari ibu-ibu Bisi-bisi tetangga dokter Katanya kalau operasi Amanda itu cuma dicantol gitu ya dok ya Dicantol gitu, benar gak sih Rak? Apa dilakukan pembedahan? Betul, jadi kita memang melakukan Tindakan operasi Amanda itu Mengerjakannya melalui rongga mulut Jadi memang tidak ada sayatan ataupun di luar leher Tidak ada Jadi memang pure dari rongga mulut Terus istilah dicantol tuh mungkin Ada beberapa teknik sih Tindakan operasinya Jadi yang intinya kita membuang si tonsil tersebut Membuang si hipokal infeksinya Oke, baik Jadi Fanti Hikmah Merdeka Kalau misalkan dilakukan tindakan operasi Amanda ini Tidak ada proses pembedahan ya Baik, Fanti Hikmah Merdeka Masih Yulia nantikan gabungan Anda Di 081-558-977 Baik dokter Sebelum dilanjut pertanyaan Yulia yang berikutnya Dia bakal bacakan lagi pertanyaannya sudah bergabung Kali ini dari Ibu Putri Mau bertanya Kalau Amanda itu apakah mempengaruhi anak itu jadi lambat Agak males melakukan sesuatu gitu dok Baik Jadi mungkin Kalau pertanyaan seperti itu lambat Mungkin karena indikasi Istilahnya Akibat dari Amanda tersebut Si anak tersebut sering sakit Sering nyeri Jadi mungkin Males ngapa-ngapain gitu ya Jadi dia agak Apa ya Karena sakitnya itu mungkin ya Jadi sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Tingkah laku atau apa Jadi mungkin karena Biasa mungkin orang sedang demam Atau sedang meren Lebih enak untuk tidur Untuk istirahat Baik Itu dia Jawaban buat Ibu Putri ya Untuk pertanyaan berikutnya Dari Bunda Yusuf Nidak mau bertanya Persyaratan mau ikut Kalau mau ikut tentara Itu tidak boleh Karena Kalau misalkan kena Amanda ya dok Oh pertanyaannya begini maksudnya Kalau mau daftar tentara Itu boleh gak sih dok Kalau misalkan anak tersebut Punya Amanda Oke jadi Bagi yang Kebetulan ini sedang ramai nih Jadi apa namanya Sedang pembukaan Tes tentara Tes polisi Jadi Di dalam Perekrutmen Tentara Atau polisi Ataupun mungkin Ke dinasan lain Jadi Kita mempunyai kriteria khusus Untuk Kesehatannya Jadi Salah satu Di bidang THT Yang mungkin kita melihat Dari Amanda nya Atau dari Tonsil nya Jadi ada kriteria-kriteria tertentu Yang harus Dimiliki oleh si calon tersebut Ya kriterianya apa saja Mungkin Lebih Enaknya kita Misalnya Dilihat langsung Jadi mungkin Silahkan datang ke RSAD Udayana Ke Pulai THT Mungkin disana bisa Ini dok Memenuhi sana atau tidak Jadi bisa kita Langsung dijelaskan disana Betul Dimilai langsung Amanda nya Dan dijelaskan disana Oke baik Ada yang bilang Katanya dok Kalau misalkan Amanda itu saat bernyanyi Suaranya bagus dok Kalau sudah dioperasi Itu suaranya Nggak sebagus Pada saat ya Amanda Bener nggak sih dok Sebenarnya Suara itu sendiri Kan bubukannya Bukan dengan Amanda Sebenarnya dengan Nodul kita suara ya Jadi kalau untuk Amanda sendiri Mungkin Ketika ukurannya Amanda itu besar Bisa membuat Dia mengganggu Ya sengau Istilahnya Jadi suaranya Akan tidak lepas Karena ada Sumbatan di Itu Jadi Untuk dengan Hubungannya dengan suara Tidak ada Tidak ada hubungannya Soalnya Ada punya teman Begitu sih dok Begitu Kenapa kamu nggak operasi Nanti kalau operasi Suaraku jelek Karena gitu Sebenarnya tidak ada hubungannya Karena dia belum mencoba Jadi takut ya Betul Baiklah Terima kasih dokter Nah ini untuk Pertanyaan yang berikutnya Dokter Nah misalkan nih Ada Pan Setia yang mengalami Amanda Nah terus mereka itu takut Mendengar kata operasi itu takut dokter Apalagi tindakan operasi Jadi mereka tidak melakukan Tindakan operasi Nah kalau misalkan Amanda dibiarkan Begitu saja Tanpa tindakan operasi Apa yang terjadi dok? Seperti yang tadi dijelaskan Jadi Bila Amanda itu Terus Meradang Terus sampai Kronis dibiarkan Jadi komplikasinya itu yang kita takutkan Sampai ke Tadi yang Ke infeksi diginja Dijantung Jadi itu yang Sangat kita Takutkan Jadi lebih baik Kalau memang Sudah masuk dengan Indikasi tadi Untuk tindakan operasi Ya sebaiknya Dilakukan Misalnya tindakan Awandu itu kan Kayak Sebuah Benjolan itu ya dok ya Itu bisa pecah gak dok Kalau misalnya gak dioperasi gitu Bisa pecah? Pada beberapa kasus Istilahnya bukan pecah Jadi dia Meradang Infeksi Timbul abses Jadi istilahnya Isinya Nana Jadi itu mungkin Yang dibilang Sering pecah Jadi absesnya itu Yang keluar Nanahnya Jadi Itu Waduh Diurung begitu ya Jadi Masih gemah merdeka Ya memang harus Dioperasi dong ya Gak apa-apa kok Gak sakit ya dok ya Di bius kan dok ya Betul Gak terasa ya Untuk operasinya Kita menggunakan Bius umum ya Jadi Bius total Betul Bius total Jadi Tidak akan terasa ya Gak terasa apa-apa ya Jangan khawatir Pastinya Oke deh Masih ya Biar gak khawatir terus ya Biar gak takut Ngomong-ngomong Ngomongin tentang operasi Biasanya takut ya Kita nikmati dulu Lagu yang berikut ini Pastinya Tetapi 97,7 Dioperasi gemah merdeka Nafin Dimanapun itu Ini ya Di atas ini Nah sekarang Proses lokasi Yang udah Dicerpe di dalamnya Lihat diriku Untukmu Kapanpun mimpi terasa jauh Oh ingatlah sesuatu Ku makan selalu Punya van gemah merdeka Satu lagu sayap pelindungmu ya Langsung direquest oleh dokter Hariz Yang hari ini Yang mengenang masa lalu Katanya ya Sayap-sayap pelindungmu Jadi lindungi diri Dengan operasi amandel Kalau fans ya gemah merdeka Punya amandel Jangan takut lagi Untuk operasi Jadi lindungi diri ya Pakai sayap-sayap pelindung diri Baiklah dokter Itulah tadi Lagunya semoga dokter Terhibur ya Dengan mengenang masa lalu Lanjut lagi Baiklah dokter Tadi kan dokter ngomong-ngomong Tentang operasi Operasi amandel Bisa diceretain nih dok Bisa diceritakan Tentang proses Operasi amandel Seperti apa dok Baik Jadi Operasi amandel itu sendiri Jangan takut ya Kalau dikatakan dok Operasi amandel Jadi yang paling utama Itu biasanya ditakutkan Karena ada bekas Jadi untuk operasi amandel sendiri Tidak ada bekas Sama sekali Karena kita mengambil Langsung dari Rongga Melalui rongga mulut ya Tidak ada sayatan Atau apapun Jadi Dikerjakannya dengan Biusnya secara umum Jadi memang Pasien betul-betul Nyaman Tidak merasakan Saat dilakukan Tindakan operasinya Juga Operasinya itu ya Sekitar 1-2 jam Bahkan mungkin Ada yang bisa Lebih cepat Betul Terus Juga Setelah Pasca Operasi tersebut juga Pasien tersebut Bisa langsung pulang Jadi setelah operasi Satu hari Mungkin Diobservasi Betul Tidak ada Kendala apa-apa Kita langsung pulang Malah Kita kadang Dimingi-imingi Dengan ini Habis operasi amandel Makan es krim Sepuasnya Itu benar gak Sinan? Betul Itu es krimnya Gratis dari dokter Bisa Tinggal dihubungi Saya yang mau operasi Amandel Bisa Ini mau Yulia ceritain Benar gak sih Kalau pasien amandel Habis operasi Langsung Makan konsumsi Es krim Memang Benar Betul Jadi Tujuan utama Dari konsumsi Es krim Pasca operasi Itu sebenarnya Untuk Supaya Si pembulu darahnya Itu Mengecil Menyiap Pasca konfriksi Jadi dengan pemberian Dingin Es itu dengan harapan Yang pertama Mengurangi nyeri Karena dengan dingin Kan bisa mengurangi nyeri Terus kemudian Yang kedua Supaya Pendarahannya Pembulu darahnya Dia Mengecil Menyiut Jadi berhenti Jadi tidak Dia boleh Pendarahan Jadi memang disarankan Selain minum Makan es krim Juga Dikompres dengan Es pada leher Tapi boleh makan ya dok ya Boleh Sudah boleh Oh iya Gak sakit dok Untuk Operasi amandel Sendiri Makannya kan Jadi secara bertahap Mulai dari Yang lunak Yang agak lunak Terus berkembang ke Seperti biasa Jadi ini Fahcian Kabar gembira nih Buat para penderita amandel Yang ketika anda Sudah dilakukan Tindakan operasi amandel Bakalan dapat Es krim Itu disediain gak dok Di rumah sakit Atau keluarga yang Harus beli sendiri Disediain sih Di rumah sakit Tetapi keluarga membeli Oke Jadi itu kabar gembiranya ya Biasanya kalau anak-anak Eh gak apa-apa Gak sakit Ternyata abis operasi Langsung beli es krim gitu Wah senang jadinya Anak-anak ya Oke Baik dokter Kalau misalkan Setelah tindakan operasi itu Apakah kemungkinan amandel ini Bisa kamu lagi Untuk amandel sendiri Untuk amandel sendiri Untuk kampunya Dari tongsilnya yang sudah diambil Dia tidak akan Ada keluhan lagi Mungkin tapi Keluhan yang lain Mungkin ada ya Kenapa naritik borokan kan Banyak Tempat-tempat yang lainnya Tapi untuk amandel sendiri Tidak Itu maksudnya Amandel yang sudah diangkat tadi Itu sudah sama akar-akarnya gitu Isi akar gak sih Untuk amandel sendiri Dia tidak berisi akar Dia berupa kapsul Jadi seperti bulat Seperti baso Kapsul dia Begitu Jadi tidak ada akar-akarannya ya Jadi aman Misalkan Fansi Ingumah Merdeka Sudah melakukan operasi amandel Itu tidak akan Kambuh lagi Begitu ya Kalau misalkan Mereka makannya Tidak terkontrol lagi Nah Bisa gak dok Menjadi amandel lagi Untuk menjadi amandel lagi sih Enggak ya Karena organ amandel Organ konsilnya Sudah tidak ada ya Oke Berarti sudah tidak Bisa lagi ya Untuk kambuh Oke Fansi Ingumah Merdeka Satu lagu dulu Bakal dihadirkan untuk anda Tengok di 97.47 Fansi Ingumah Merdeka Ngetren 5 menit lagi Oh iya 5 menit Satu pertanyaan Gak terasa loh Sudah merapet saja Ke jam 2 siang ya Masih ada Pertanyaan lagi Sepertinya pertanyaannya Yulah baca aja ya dok ya Tadi juga sudah Sampat dibahas Dari Bapak Merdeka Dari Denpasar ya Pertanyaannya Apakah amandel Bisa disembuhkan Hanya dengan obat saja Tanpa melalui operasi Baik Mungkin Seperti jawaban yang tadi juga Bahwa memang Kalau untuk amandel Sebenarnya bisa di Pada transilitis yang Bersifat akut Dia memang masih Bisa disembuhkan ya Dengan Dengan obat Dengan obat-obatan Jadi Belum Untuk tindakan operasi sendiri Kan memang Harus dilihat Indikasi Indikasinya terjadi Memang Bila amandel Bisa disembuhkan juga Dengan Pengobatannya Pengobatannya Tapi kalau memang Sudah kronis Tentunya harus dioperasi Tidak ada Tidak ditawan lagi ya dok ya Betul Jadi Sesuai dengan indikasinya tadi Ya Harus dilakukan Tindakan operasi Sebagai Oke Baik Dokter Karena ini waktu Sudah merapat saja Ke jam 2 siang Satu pertanyaan lagi Yang penting banget nih dok Nah kalau penyakit amandel Ya Perawatan Ataupun Tindakan Dalam penyembuhan Proses penyembuhan penyakit amandel ini Apakah bisa menggunakan BPJS dok Betul sekali Untuk Tindakan operasi amandel sendiri Memang Sudah ditanggung oleh Asuransi BPJS Jadi Jangan khawatir Bila memang Punya amandel Atau apa Takut karena Terkendala biaya Atau segala macam Jangan takut sekali Karena Sudah kita mengulai BPJS Oke Baik Terima kasih dokter Ya Hmm Ini ada satu pertanyaan lagi nih dok Masih ada 2 menit Bisa dibantu Untuk dijawab ya dok Ini tidak ada namanya nih Oke baik Dulu waktu kecil Saya pernah operasi amandel dok Tapi Sekarang Bermasalah Ya Masalahnya Pasti di tenggorokan Nah Sering mengalami Masalah di tenggorokan Apakah itu Tanda-tanda akan Kambuh lagi Di tenggorokan sendiri kan Selain ada amandel Ada juga Sebut namanya Infeksi di paringitis Ada laring di laringitis Jadi Memang kita harus Tahu dulu nih Harus dilakukan Pemeriksa secara langsung Betul Apa yang Terkenanya apa organ Apa yang Sudah mengalami infeksi Kalau memang amandelnya Sudah diambil Kemungkinan betul Bukan amandel Lagi Oke baik Terima kasih dokter Ini karena waktu sudah Merapan saja ke jam 2 siang Silahkan dokter Untuk menyampaikan Closing statement Untuk fan setia Gwamarteka Untuk fan setia Jadi Untuk Bila mengalami Gejala Amandel Atau mulai Pemeriksaan secara Tepat Jadi tidak boleh Sembarangan Mengkonsumsi obat Apalagi Obat Antibiotik Itu saja Oke baik Terima kasih dokter Hari Atas Waktunya siang hari ini Sudah meluangkan waktu Untuk memberikan informasi Tentang Amandel Kepada fungsi Gwamarteka Sehat selalu dokter Semoga Lain waktu ada Waktu lagi Untuk talk to Bersama Yulia lagi Dengan membahas Penyakit yang lainnya Baik Faham Sengima Sampai disini dulu Ngobras kita Untuk edisi siang hari ini Di lembaran 16 Mei 2023 Terima kasih Terima kasih Suka bersama Anda Mohon maaf Jika ada salah kata Saya Yulia Partugas Tetap di 97.3 FM Gemma Merdeka Ngetrend